Pemerintah berencana memungut bea masuk barang tak berwujud yang dijual di marketplace e-commerce, khususnya yang berbasis di luar negeri. Barang tidak berwujud tersebut antara lain, peranti lunak, jasa, musik, termasuk juga film. Sesuai dengan Deklarasi Perdagangan Elektronik Global, Organisasi Perdagangan Dunia, moratorium bebas, bea masuk produk tak berwujud akan berakhir pada tahun ini. Dilansir CNN Indonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sedang berkoordinasi di tingkat Menteri untuk mengenakan bea masuk terhadap barang tidak berwujud. Pengenaan bea masuk ke atas produk tak berwujud ini tidak terlepas dari makin maraknya perdagangan berbasis daring ataupun juga e-commerce. Selain bea masuk, Sri Mulyani sedang mengkaji skema pengenaan pajak untuk barang tak berwujud. Saat ini, Kementerian Keuangan juga sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemungutan perpajakan dan juga transaksi e-commerce. Terima kasih telah menonton!